Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel saya linksang degil dan hari ini ini tepat di siang hari sekitar jam-jam 2an mungkin habis sholat zuhur tadi saya langsung berangkat otw mau berburu semut angkrang mas bro tapi di sini bukan mau mau berbagi tentang semut angkrangnya dalam arti kata mengambil atau gimana saya disini mau coba berbagi tips atau pengalaman lagi dan bukan bermaksud untuk menggurui atau sok pintar hanya berdasarkan pengalaman saja ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tepat yang mau saya bagikan disini adalah mas bro bagaimana caranya mengetahui sarang semut rang-rang di alam itu ada ratunya atau bukan atau tidak dan kebetulan ya terkadang bisa tepat saya ini mencarinya ini terkadang juga bisa enggak tapi kebanyakan tepatnya daripada enggaknya Oke kita langsung aja mas bro ini ciri-ciri sarang semut rang-rang itu kalau ada di alam di perkebunan dan sawit terutamanya ini dia akan bersarang pada posisi yang dipucuklah di puncak pohon mau itu di kelapa sawit atau di petang jengkol dan kebetulan itu sedang sana nampaknya ada sarangnya itu mas lu sekitar 123 mungkin tak dua itu baru bikin dan saya rasa itu koloni baru itu mas bro karena saya lewat sini nggak pernah nampak dan mudah-mudahan itu ada ratunya mas bro biasanya kalau koloni baru itu ada ratunya Oke mas bro kita langsung aja kita tes ini langsung praktek nih kita tes gimana sarang itu berisi atau enggak tapi mudah-mudahan berisi dan nanti setelah melihat sarangnya baru saya tunjukkan bagaimana mengetahui sarang ratu semut rang-rang atau ciri-cirinya seperti apa Oke kita langsung lanjut mas bro kita sambil jalan aja mas bro alat-alatnya seperti biasa mas bro saya gunakan ember bekas dengan genter dari bambu mas bro kita perhatikan dulu mas bro sarang mana yang akan berisi satu nah nampaknya yang itu berisi mas bro kira-kira nampak enggak ya Hai sarangnya dia masih ini di batang jengkol mas bro yang waktu itu saya biasa berburu di perkebunan sawit dan kebetulan ini ada di batang pohon dan kebetulan juga batang pohonnya pohon jengkol ciri-cirinya seperti itu mas bro dia ada tiga sarang itu satu di dalamnya nampak ada satu dan itu di luar sana batang sebelahnya lagi itu ada satu mas bro nah itu mana Hai 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 itu dia sarang ketiga tapi saya merasa yakin yang ini ada ratunya mas bro soalnya ini koloni baru dia belum lama umur sarangnya ciri-cirinya seperti itu mas bro daunnya masih berwarna hijau muda berada pada pucuk dan di sekeliling dia itu berarti dalam satu koloni kita perhatikan sarang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua mas bro biasanya ada ratunya Oke kita langsung aja masuk dulu kita tes kita ambil kita taruh dulu tripodnya Oke Nah gitu Oke kita langsung banget selamat menikmati wow ternyata mas bro prediksi kita kurang tepat isinya banyak kaltu mas bro tapi gak tau ya mudah mudahan ada ratunya ini mas bro kebanyakan kaltunya dan rata rata kaltunya masih dalam kondisi muda mas bro sebagian juga masih ada larva kaltunya mas bro ini kita nanti kita biarkan aja kita wah bener mas bro dapet ternyata prediksi kita gak peleset kita dapet ratunya mas bro ini dia ini dia sang ratu mas bro ini dia sang ratunya di kerubutin oleh semut angkerangnya mas bro alhamdulillah ternyata tepat oke mas bro sampai ketemu di episode selanjutnya mudah mudahan video ini bermanfaat mas bro ternyata tepat ternyata tepat terima FAły